Intro Sedikitnya 33 orang tewas termasuk perempuan dan anak-anak akibat serangan udara Israel terhadap sebuah sekolah PBB yang menampung pengungsi Palestina di Kem Pengungsi Nusairat di Gaza Tengah pada Kamis 6 Juni 2024 Para saksi termasuk pejabat rumah sakit setempat mengatakan serangan dini hari waktu setempat itu menghantam sekolah Al-Sardi yang dijalankan oleh Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRA yang berfungsi sebagai tempat penampungan bagi ribuan pengungsi di Nusairat Jurubicara Militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari mengklaim pihaknya melakukan serangan tepat Intelijen Israel menyatakan bahwa pejuang Hamas berlindung di gedung tersebut serta merencanakan serangan dari dalam ruang sekolah tersebut Hagari mengklaim IDF melakukan serangan terkoordinasi hanya di beberapa ruangan kelas bukan seluruh gedung sekolah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Usted juga akan menonton! Kita menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai khabat tersebut! Terima kasih telah menonton! Kita memproduksi kemahiran dan kemahiran kami melakukan perempuan kemahiran Hagarri juga menyebut ada sekitar 30 pejuang Hamas yang tersebar di tiga ruang kelas. Ia mengatakan militer Israel telah mengonfirmasi pembunuhan 9 dari 30 orang tersebut, namun Hagarri tidak memberikan bukti lain untuk mendukung klaim militer tersebut. Diketahui sekolah itu berada di Nusairat, salah satu dari beberapa kamp pengungsi yang dibangun di Gaza sejak perang tahun 1948. Sekolah-sekolah UNRA di Gaza telah berfungsi sebagai tempat perlindungan sejak dimulainya perang, yang telah memaksa sebagian besar penduduk Palestina yang berjumlah 2,3 juta jiwa meninggalkan rumah mereka. Pekan lalu serangan Israel terjadi di dekat fasilitas UNRA di kota selatan Rafah dan menyatakan bahwa mereka menargetkan militan Hamas. Kebakaran melanda tenda-tenda di sekitar perumahan keluarga pengungsi, menewaskan sedikitnya 45 orang. Kematian tersebut memicu kemarahan internasional dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kebakaran tersebut adalah akibat dari kecelakaan tragis.